Melalui lintaskan hewan, kembuhan, dan produknya, baik impor, ekspor, maupun antar area dalam wilayah negara Indonesia, memiliki resiko terhadap masuk dan tersebarnya hama dan penyakit. IQFES, Indonesian Quarantine Full Automation System yang dikembangkan Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, hadir tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna jasa karantina, namun juga memberikan informasi akurat bagi pemangku kepentingan terkait baik di bandara, pelabuhan, maupun kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Sejak diterapkan, IQFES melakukan penyempurnaan Sistem Permohonan Pemeriksaan Karantina atau PPK Online dengan versi 1.3. Dengan sistem yang disempurnakan tersebut, kini pemohon dapat memonitor proses sertifikasinya secara real-time dari awal hingga akhir permohonan, termasuk memonitor setiap tahap prosesnya. Selain itu, biaya PNBP dan e-billing dari Direkturat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan juga disajikan langsung dalam menu pengguna, sehingga pemohon dapat membayarkan biaya PNBP kapanpun dan dimanapun. IQFES juga mengintegrasikan seluruh data dan tindakan pejabat karantina unit pelaksanaan teknis di seluruh Indonesia dengan INSW, sehingga mampu memberikan transparansi bagi para pihak guna mempercepat dwelling time di pelabuhan. Melalui IQFES, Indonesia juga telah memperlakukan kerjasama e-cert atau sertifikat elektronik karantina yang terkoneksi dengan negara tujuan ekspor, guna mempercepat proses ekspor dan memberikan kepastian bagi eksportir atas keberterimaan komoditas ekspor-komoditas pertaniannya di negara tujuan. Melalui fasilitas prior notice yang dikembangkan IQFES, kini seluruh pemangku kepentingan terkait juga dapat memonitor komoditas pertanian yang akan masuk ke Indonesia, sehingga jika terjadi wabah atau keadaan darurat, dapat diambil tindakan cepat dan strategis. Mulai Agustus tahun 2019, IQFES juga memberikan fasilitas baru berupa peta Komoditas Pertanian Ekspor atau IMIS, yaitu Indonesian Map of Agricultural Commodities Exports. IMIS dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk pembinaan dan pengembangan komoditas unggulan ekspor di wilayahnya, juga memberikan informasi pada masyarakat terkait komoditas potensial ekspor dan negara tujuannya. Hal tersebut berjalan dengan target kerja pemerintah saat ini, yaitu investasi dan ekspor. Dampak inovasi ini tidak hanya transparansi dan mempercepat pelayanan pada pembinaan biasa, namun juga meliputi perlindungan sumber daya pertanian, percepatan arus barang di pelabuhan, serta lurut mendorong pertumbuhan investasi dan ekspor pertanian di Indonesia. Inovasi yang dibangun secara mandiri oleh ASN Badan Karantina Pertanian ini menginspirasi masyarakat untuk patuh dan turut melindungi sumber daya pertanian Indonesia dengan cara yang lebih mudah jika turut mendorong ekspor. IQFest, memahami Anda setiap saat. Sampai jumpa di video selanjutnya.